Halo assalamualaikum selamat siang buat mirisah sekalian di seluruh dunia atau di Nusantara khususnya ya di siang kali ini saya testing pesanan dari Bapak Maprawi Kota Waringin Kalimantan Barat dan ini mungkin besok kita kirimkan atau hari Senin ya kalau besok buka kita kirimkan besok di tanggal 13 Januari 2019 di awal tahun ya ini dan ini adalah pesan dari Bapak Maprawi dengan inputan RCA ini RCA ya ataupun komposit dan satu paket ini sudah dilengkapi dengan audio input kontrol atau volumenya disini ini volumenya untuk kontrol inputan ya dan ini untuk penguat headphone nya yang disini yang satu dan saat ini saya testing menggunakan DVD player DVD player ini ya DVD player nya ini mohon maaf ini kotor AP kan kotorannya ya yang penting masih bisa player dan ini hasil inputnya seperti ini dan ini hasil inputnya seperti ini ini ya hasil dari inputan DVD player tersebut dan saat ini saya testing untuk recording dan juga streaming bisa anda saksikan di channel saya Deni Multimedia dan ini hasil outputnya dari unit ini ke TV ini ya dari unit ke TV dan karena ada permintaan dari Bapak Maprawi ini menggunakan logonya jadi kita testing menggunakan logo nah ini ya logonya ini bisa kita bertempatkan di pojok kecil tapi ini memang saya sengaja buat besar ya seperti ini ini hasilnya dan untuk tampilan di belakang menggunakan RCA semua unit menggunakan RCA inputannya kecuali audionya itu menggunakan XLR ataupun Canon ya itu yang atas sendiri inputan video 1234 yang di bawahnya itu yang tengah adalah tali led yang di bawahnya lagi 4 itu ada TV output dan di bawah XLR itu untuk audio output jadi untuk memungkinkan kita kontrol menggunakan power speaker aktif ya gitu ya dan ini untuk tombol-tombolnya ada tombol power dan ini adalah untuk tali led 1, 2, 3, 4 disini ya 1, 2, 3, 4 dan USB hub ini mampu untuk 1 tera untuk transfer data di 1 tera hard disk eksternal nih udah kita coba ya nih belajar dari pengalaman yang kemarin-kemarin itu kadang untuk USB hub ini susah jarang sekali mampu untuk mendukung transfer data di 1 tera dan menggunakan monitor 22 inci ini 22 inci semua sudah seperti ini dan dilengkapi dengan ini kontrol AC ataupun PLN ini tegangan dan ini ini belum saya pasang untuk kenopnya belum saya pasang untuk keserannya ini bisa kita coba nah disini kita coba oke ini kita coba ya tuh udah masuk seperti itu hasil kerjanya dan disini untuk sigbar recordingnya juga sudah terlihat dan ini audio recordingnya juga sudah terlihat disini ya nanti bisa dibesar kecilkan lewat ini untuk audio inputnya dan bisa kita dengarkan kalau di lapangan harus menggunakan ini karena di lapangan itu terpapar suara yang agak keras jadi kita kalau gak menggunakan alat tambahan itu untuk headphone agak kecil jadi rancu nanti untuk hasilnya oke cukup sekian review saya untuk punya Bapak Maprawi ya oh iya ada yang lupa ini sudah dilengkapi dengan ini DVD DVD roomnya ataupun DVD RW memungkinkan kita untuk mencetak langsung dari hasil recording disitu ya ataupun juga bisa untuk editing langsung disini begitu reviewnya sedikit review dari saya semoga berkenan untuk saudara-saudara sekalian pemirsa sekalian dimanapun anda berada oke selamat siang selamat bekerja salam sukses selalu buat anda semua dan jayalah indonesiaku sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati